Oke teman-teman semua, sembari mulai aja Kita lanjut aja teman-teman semua Ya, what's up? What's up, baby? Mereka bisa ngomong-ngomong Semua orang-orang di dunia Bang Edut, Bang Edut, Bang Edut, Bang Edut Oke teman-teman semua, jadi sebelum kita lanjut Kita doain dulu untuk teman kita Yang ada di Lebanon Semoga mereka tidak up-up kenapa-napa Ya maksudnya dalam artian Gak ada banyak korban jiwa yang berjatuhan teman-teman Dan semoga dikembalikan seperti semula Seperti biasa Dan tidak ada lagi kejadian seperti itu teman-teman Kita doakan ya Dan oke Jadi di video kali ini Gue pengen online match Cuman kalian bisa lihat rating gue turun para drastis banget teman-teman Karena gue udah lama gak mainin PES Mobile Untuk online match challenge Gue lebih sering main Master League Ya bikin serisnya Jadi ya gitu lah teman-teman Untuk kalian juga yang pengen beli casing Silahkan kalian follow aja langsung tumblers kingdom Ini by the way custom Jadi gue custom atas nama Orsobua Dan di samping-sampingnya tuh kayak full gitu loh teman-teman Jadi aman enjoy Kalau kalian pengen pesen di bawah ya Gue kasih link-nya Nih teman-teman mantep banget Oke jadi gue bakal lanjutin lagi untuk main ini teman-teman online match challenge Dan ya kita akan mendapatkan musuh kita cari Disini gue mainnya agak serius dulu sebentar Karena supaya biar aman enjoy dulu teman-teman Satu gol dua gol Baru kita lanjutkan lagi Seperti biasanya Pokoknya gue pengen coba fokus dulu ya Karena dari tadi Gak tau kenapa Gue permainan gue tuh Rada gimana gitu loh Hancur gitu loh teman-teman Seharusnya tuh bisa bagus Ini kok hancur-hancuran Gue gak tau kenapa Gue belum dapet treatmentnya lagi Untuk main PES Oke disini kita akan bertemu Dengan jahit FC Batam Berarti orang Indo ya Disini kita akan mencoba untuk fokus Sementara teman-teman ya Berjagwing-wing Udah bisa main Konten juga lagi gak bagus Aduh yaudah lah Tapi udah aman enjoy Kita bakal bertemu lawan Elroman Old Dengan squad yang tentunya overpower Tapi disini gue akan main coba Serius sedikit teman-teman Supaya nanti kalian bisa Liat juga cara permainan gue Dan mengerti gitu loh Nanti kalau misalkan udah sekitaran 2-0 1-0 gitu gue bakal jelasin Kenapa gue pake squad ini teman-teman semua ya Dan kalian pasti aneh bang Kok lu pake Aoba sih Tumpen banget gitu kan Jadi sebenernya Aoba itu Bagus di pass and move-nya teman-teman Makanya gue pake dia Oke Disini kita sudah bersiap teman-teman Ini main juga Usah Sange Gaming ya Rise Fernando Silva Alexandro Tuh aduh Dapet tuh Ini kok keletikan gue gak Ini ya Gak pandem ya teman-teman Oke Depan teman-teman Gak usah buru-buru Ketandem sih Nah aman Yang penting mainnya Jangan Sange Gaming ya teman-teman Ini gue lagi coba Untuk main gak Sange Gaming nih Oke Gak dapet Ruben Diaz Si backnya cu Lionel Messi langsung ke depan Pada Rasput Gaming Oke Kita main aman lagi teman-teman Samping Gue mau coba cari permainan dia Gimana dulu Karena Oh ini dia pemain-mainnya Ngepress abis nih Tengah Pira Ah harusnya dapet tuh Lihat dulu teman-teman Oke Usah buru-buru Biarin dulu Bolanya dia dapetin aja Ntar dia bingung sendiri Nunggu ke Lionel Messi Aman Sip Kita coba lagi teman-teman Bentuk formasi Oke Sip Tower Tengah dulu Fiera ke samping Lepas Fiera Gimana ini mah Oke Buat lagi Buat lagi Buat lagi Yuh Buat lagi yuh Naco Turun Nice Berjuang Nice Ah Ubatu harusnya Kejauhan Perry Biarin dulu Biarin dia main dulu Oke Nice Ciesa Oke Oba Satu dua Oba Nice Oke Ah Aduh Kalo body gua Ayo Kita buat lagi teman-teman Rashford gaming Bisa buru-buru dulu Nice Aduh Kepres lagi Ketahuan gua Bisa sih Aman Iya Bukan Bukan posisinya dia untuk Cepet mainnya teman-teman Ayo Gak ada yang masuk nih Oke Yang penting mah ditarik dulu Dia tuh mainnya narik gitu loh Jadi Mantul Nice Satu gol Gitu teman-teman Nuh gua kalo tadi-tadi mainnya Apa namanya Terlalu sange gaming Gak bakal bisa tembus ke depan ya Jadi gua agak fokus dulu sedikit Supaya bisa nambahin poin lagi teman-teman Jadi kalian lihat permainan gua ya Nanti untuk berdekati akhir-akhir Baru gua jelas-jelasin Jadi biar kalian paham Gua kenapa pake squad itu Oke Kedepan nih Mantep Nice Tunggu aja Nah timing Nice Nice timing Hancurin Hancurin Aduh Berjeguing-guing Nice Berjeguing-guing Santu Oke Oke Balik lagi Hajar bleh Kedua kalinya Nice Gitu lah Bang Edut sudah bisa bercanda Topker serius teman-teman Gua udah lama gak mainin Pes ini Jadi kayak Gitu loh Jadi gua belum nemu ritmenya Ritmen permainan gua seperti biasanya Karena possession ini Ngerinya disitu teman-teman Ketika kalian dapetin musuh yang Main yang ngepressure abis Itu kalian bakal kaget ketika bawa bola Makanya kalian harus fokus gitu Karena oproperan Lebih sering oproperan kan nih Kayak gini nih Nah Tuh 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 Nah itu dia teman-teman Kalian harus hati-hati tuh Temu Tuh Oke Ah pelanggaran lagi bro Aduh Gak jelas memang Emang diapain sama gua Ya Allah dikituin aja pelanggaran Gak jelas memang Ini posisi yang gak enak nih Lionel Messi Ini posisi disini kurang enak nih Bisa untungnya Lambat teman-teman Oke Gua jauh aja lah ya Karena gua gak mau ini ya teman-teman Aman Oke Pas banget Posisinya enak banget cu Enak banget cu Aduh Oke Ada Oke Backpass Aduh Out lagi Gitu lah Kalau dulu tuh di 2018 Auba udah bawa bola kayak gitu Gak bakal ada yang bisa Ngambil bolanya Asli Gue mau Nih kalian pokoknya babak pertama Harus cari ritme permainan dia dulu Teman-teman nih Kelihatan permainan dia tuh kayak Ambil abis gitu loh teman-teman Jadi bisa kita Istilahnya Nunggu delay dulu Nunggu bolanya dia Ambil nih Nih kayak gini nih Tuh Disini kita agak mensantui dulu Cari kawan Ke Piera Piera langsung Lepas lagi Oke Nice Tempat ini santui gaming aja sih Gak dipress abis Gak usah belakang dulu Karena kita tahu teman-teman Kita dipressing di tengah dua orang Conte terlalu ketengah juga Bingung gue ngopernya Arsiotep Masuk Ini dia sih Conte tuh kalau misalkan ratingnya gak di maxin Aminnya aneh teman-teman Oke Debruin Nanti gue bakal bahasnya di akhir video Kalau misalkan kalian pengen denger ini ya Baterai gue tinggal satu lagi Oke Gak bisa dipaksa Nice Dapet nih Nih Cesa Cesa tuh bagus banget tuh Gila baru-baru banget cu Oke Ini dapet Cesa Aduh Berjuing Enaknya tuh main Apa namanya Position tuh gini teman-teman Des Dapet posisi yang enak Oke Des Aduh Kepres Alexandro Oke Ah Lepas Jangan Jangan Pokoknya jangan Majuin back kalian ya Intinya mah kayak gitu Kalau diserang balik Jangan majuin back Karena dia Nggak lagi nyari celah Untuk Ngebuka ruang Back kita loh teman-teman Yang penting backnya aman Kita masih bisa nyerang-nyerang Istilahnya kalian Di depan mainnya Nggak bagus Masih bisa aman enjoy Oke Aduh Baterai gue habis ngomong-ngomong Jadi gue bakal ngomong disini Teman-teman Oke Satu dua Nice Sip Jangan buru-buru Jangan buru-buru Nah Soalnya Uba punya special skill Kayak gitu teman-teman Nih Cesa nih Kita open nih Nice Cesa kosong kan Ajar Cesa Ih Nice banget Kayak gitu ya teman-teman semua ya Nice banget Aubameyang Nice goal Aubameyang Gila cantik banget Gila cantik banget cu Sumpah Ini bakal masuk tiktok sini Oke Oke teman-teman semua That's enough Untuk video hari ini Tentunya disini Gue bakal kasih tau lagi Pemain-pemainnya Dan rekomendasiin kalian Jadi kayak gitu teman-teman Gue kalau online match Gak serius Gue juga bingung Maininnya Seperti itulah ya Oke Eh Gak bisa sih teman-teman Jadi harus kita Ini dulu Oke Naik rating gue 1100 Ya Oke Nah kita bakal bahas teman-teman disini Buat kalian yang gak mau dengerin Silahkan selesain aja video sampai sini Buat kalian yang pengen dengerin Silahkan kalian tetap ikut pembahasan gue Oke Jadi sebenernya konten ini gue punya yang ratingnya tinggi Teman-teman Gue bisa pasang Ya cuman Karena memang gue pengen nurunin Apa namanya Kekuatan timnya Jadi konten itu biarin Kayak begini Jadi kita langsung bahas dari yang depan Jadi yang depan tuh gue butuh pemain yang memang dribbling bola Sama finishingnya bagus Kalian bisa lihat kesadaran menyerang Ciesa berapa teman-teman Gila Ini pemain gue rekomendasiin banget sih Kalau buat kalian yang pengen mainin Online match challenge karena Ini pemain Ditahan sampai 2 babak juga masih di Dihajar sama dia teman-teman ya Nah kalian bisa lihat nih karakteristiknya Padahal pemain best player Nah stamina Keseimbangan Kontak fisiknya Dan yang lain-lainnya bagus Kalau si Asensio itu lebih ke kontak fisiknya bagus Jadi dia tuh Noksadaman yang lainnya juga gila sih Asensio Kontak fisiknya gak bagus Cuman keseimbangannya bagus Jadi kalau misalkan kalian bawa bola yang gak di Apa namanya istilahnya Gak di Bawa run Aman-aman aja Gitu Dan ini Aubameyang Tentunya kalau kalian Aubameyang udah tau lah ya Gue bakal bahas pemain yang belum pernah gue bahas aja nih Kayak Owar ini Owar ini Center midfielder yang menurut gue gila sih Like Modric dia teman-teman Finishingnya bagus Tendangan Kekuatan tendangannya bagus Penyelesaiannya juga Edan Jadi itu dia bisa jadi tag midfielder Ngomong-ngomong Sedara menyerangnya juga 90 Jadi dia bisa di penyerang Situ Terus untuk karakteristiknya gila banget teman-teman Jadi bisa kalian pake Dan Kenapa gue pake 3 back di belakang sini teman-teman Karena gue hanya butuh 1 yang ngebantuin mereka berlima Nih yang di depan nih Di tengah sama depan Sisanya udah di back belakang aja Supaya Kalau misalkan Tiba-tiba serangan balik Karena possession itu biasanya Serangan Apa namanya Pemainnya sering dimajuin semua gitu Jadi Back ini butuh Untuk nahan di belakang Nanti ketika serangan balik Kayak begitu teman-teman Dan Untuk menggantinya Seperti ini lah ya Nah kayak begini teman-teman semua Gue gak ada keeper Karena menurut gue keeper tuh Gak terlalu ini banget sih Tergantung Siapa yang mainin Kalau misalkan kalian memang butuh keeper Untuk ganti-ganti Silahkan pake keeper Dan selebihnya Kalian kayaknya udah tau Pemain-pemain ini Yang penting Yang gue sampein Adalah si Ciesa Dan juga Award Gue gak tau Kalau tipe pemainnya Yang langsung main cepet tuh Kayak gimana Cuman gue lebih suka Memang main yang possession kayak gini Walaupun gue tau Gue sering kalah Teman-teman Tapi gue suka aja Formasi seperti ini Oke Jadi segitu aja dulu Video dari gue Jangan lupa like Comment Subscribe Keep working And stay humble By Biza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Shabbat Che Sonu ...? Wabarakatuh Terima kasih telah